Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat YouTube dimanapun anda berada tetap bersama saya di channel ini pagi kali ini saya akan unboxing lagi ya unboxing apa tonton terus dulu ya video ini jangan lupa like comment share dan subscribe nya ya ini suara-suaranya saya masih ngantuk saya tetap bikin video untuk para subscriber oke sebelum itu intro dulu oke ya ini guys ini lem ya lem tekston instant glue ini kayak semacam lem korea ya Nah kita buka dulu isinya kayak apa saya juga penasaran nih tuh apa ini nih ya tulisannya merknya dextone instant glue ya high quality extra strong instant pure ini bisa juga untuk elektronik metal porcelain rubber plastik sama wood ya kayu ini isinya 15gram untuk harganya ini cuma murah cuma goceng ya alias 5000 coba ini udah kosong ya masingkirin dulu Oh ini jarum ya ternyata ya buat ngelubangin botolnya ini ada selangnya panjang ya Oh ini khusus untuk yang kecil-kecil ya yang ngilip-ngilip gitu pakai ini dia fleksibel juga harus ini dextone ya ini dibuat oleh PT dextone lemindo ya ini ada expirednya 2020 ya Oke langsung kita buka ya caranya gimana ini Oh ini ya ujungnya ini ya kita terus pakai jarum kita putar-putar wah ceklap gitu ya ada bunyinya tadi ini berarti tandanya udah tembus ya jarumnya ya kita putar-putar aja oke sudah tembus ya kita coba untuk mengelem sesuatu ya ini saya udah punya step-end motor ya ini kebetulan lagi pecah mau coba saya lem ya nah gini seperti ini ya coba kita lem menggunakan lem dextone ya hati-hati jangan sampai kena tangan kita lem tipis aja dulu ya kita tiup ya atau di angin-anginkan biarkan biarkan dia mengering terlebih dahulu kita diamkan ya selama lima sampai sepuluh menit nanti baru kita ulangi lagi yang belakang ya kita ratakan aja yang belakang kita tiup aja ya biar lebih kering dan lebih maksudnya biar lebih cepat kering ya oke setelah ditiup kita kembali lem ya yang bagian belakangnya telan-telan aja jangan sampai tumpah terlalu banyak kan jangan lupa ditutup kembali ya lemnya ya biar nggak kering terus cara menyimpannya nih taruh dalam kulkas ya biar awet jadi nggak kering atau bisa digunakan terus ya kalau dalam kulkas dia awet ya nah udah jadi ini jadi kuat ya tinggal dipasang lagi di motor nah ini untuk ininya nanti kita gunain pada video kesempatan selanjutnya ya oke sekian dulu video unboxingnya jangan lupa like komen share dan subscribe jangan lupa klik tombol loncengnya ya selamat menjalankan imbeda puasa terima kasih terus semangat tetap berkarya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati